Hai guys, hari ini aku akan jelasin tentang DKV pada tahun 2015-2016. Nah, DKV itu gimana sih sekarang? Ternyata DKV itu dicintai oleh calon-calon mahasiswa yang baru. Kenapa? Karena calon-calon mahasiswa baru itu berpikir kalau DKV itu banyak banget profesinya. Seperti art director, illustrator, design grafis, photographer, sampai videographer. Tapi ternyata ada problem juga di antara itu, yaitu mahasiswa DKV yang punya gap di industri dan di dunia digital. Dan mereka membutuhkan skill yang sangat banyak, seperti problem solving, negotiation, dan juga coordinating. Dan masih banyak lagi skill yang mereka butuhkan. Lalu, perusahaan sangat menuntut mahasiswa-mahasiswa DKV untuk menguasai semua program adep yang sangat tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya. Lalu, bagaimana caranya untuk membetulkan gap itu? Angka awal adalah know yourself. Kemarin, aku dapat pelajaran dari Miss Mayer, yaitu tentang dis-test. Artinya ada dominance, influence, steady, dan compliance. Dan semua itu tentang know yourself. Dan itu sangat membantu untuk mengetahui diri kita menjadi lebih baik. Dan materi tersebut merupakan materi yang sangat penting untuk kita. Karena akan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Dan kita juga akan menjadi orang yang lebih pintar, lebih berpikir secara kritis, dan punya attitude yang lebih baik. Karena attitude adalah yang paling penting. Thank you, udah mau dengerin sharing dari aku. Terima kasih. Terima kasih.